Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memasuki tahun keempat masa jabatannya. Banyak program serta kebijakan yang telah dikerjakan mendapatkan tingkat kepuasan dari masyarakat. Namun ada juga beberapa pencapaian yang dinilai belum memuaskan. Salah satunya pedagakan hak asasi manusia HAM di Indonesia yang belum maksimal. Selama kurun waktu 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, ada beberapa yang menjadi catatan Komnas HAM diantaranya. Agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, seperti peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 dan 1985, peristiwa semanggi 1 dan 2, serta peristiwa HAM lainnya yang masih menyisakan persoalan. Menurut Muhammad Khoyrul Anam, selaku komisioner pengkajian dan penelitian Komnas HAM, mengungkapkan bahwa persoalan HAM di 4 tahun Jokowi masih belum ada suara penagakan hukum saat ini, meskipun komitmen politik pemerintah yang tercantum dalam nawacita berbunyi menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Kalau apakah ada kemunduran atau tidak, kami melihatnya stagnan ya, belum terang-benerang begitu ya, karena memang di sisi yang lain seperti biasanya problem-problem pemenuhan hak ekosop lumayan, karena memang ada pembangunan-pembangunan, ada pemenuhan-pemenuhan, tapi ya tidak belum merata. Yang berikutnya yang kasus-kasus masa lalu, kasus-kasus pelanggaran HAM berat ya nggak bergerak dengan signifikan, lah itulah yang menjadi catatan yang serius. Harusnya ini menjadi tantangan paling besar. Nah, wajita presiden itu salah satu program presiden yang cukup baik, cuman sayangnya berhenti di program, tidak terimplementasikan dengan baik. Bahkan secara diskresi ya, tidak hanya program nawacita, tapi juga perintah-perintah presiden yang secara langsung merespon dan sebagainya itu juga tidak kelihatan. Nah, itu yang menurut kami 4 tahun pemerintahan Jokowi itu di level efektivitas perintah presiden untuk hak asasi manusia itu tidak efektif. Berbeda dengan persoalan yang lain. Kalau persoalan yang lain, infrastruktur macam-macam, presiden eksis dengan jargonnya kerja-kerja. Dia eksis kemana-mana, bahkan meninjau langsung dan sebagainya. Tapi untuk hak asasi manusia, presiden masih abstain. Dalam hal ini, Komnas HAM sebagai lembaga negara mempunyai tugas untuk mendorong serta mengawal dan melakukan evaluasi program Jokowi-JK periode 2014-2019 di bidang pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM agar dapat terlaksana dengan baik, terukur, dan terjadwal. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Terima kasih.